Halo guys, selamat malam, balik lagi di channel favorit kalian, channel Anastoku Satsu Channel mereview, mainan dan juga mereview komik Mantap guys, yeah Halo guys, apa kabar guys, selamat malam guys Balik lagi di konten komik di channel gue guys Oke, langsung aja nih, biar gak kelamaan videonya Kayaknya bakal lama sih guys, ya oke Karena gue akan bahas satu judul cerita komik Yang buat gue pribadi selama hidup 31 tahun lebih guys ya 31 tahun guys ya, gue hidup Apaan sih? Ya intinya ini komik dengan judul yang sangat masterpiece buat gue pribadi ya guys Yaitu gue mau mereview komik Yuyuhakso Regan Cue Guys, mantap Oke guys ya Tapi gue rasa ini videonya akan lama karena Gue akan bahas semua halaman per jilid komiknya guys Jadi ini adalah komik koleksi punya gue guys ya Sebenernya gak koleksi punya gue banget Jadi gue dulu waktu Pertama kali gue Tau ada namanya anime atau kartun Yuyuhakso itu dari Tayangan televisi guys ya di SCTV kalau gak salah Itu pada saat gue SMP atau SD ya guys ya Dan Pada saat gue menginjak di bangku SMP kelas 1 Gue pertama kali menemukan Komik Yuyuhakso Volume kelima guys ya Waktu itu gue beli di minimarket Indomaret guys ya Jadi Jaman dulu tuh waktu gue SMP guys ya 2006 Itu Indomaret jualan komik guys ya Komik One Piece Komik Naruto Komik Yuyuhakso ya Apa ya Detektif Conan Terus juga majalah-majalah Seru lainnya kayak Bobo Terus XY Kids Jadi Sangat di hati buat gue guys ya Tapi sekarang Indomaret gak jualan Buku atau majalah komik lagi Karena dulu bener-bener ada Pojok atau Rak majalah Buat Atau komik guys ya Jadi pertama kali gue Beli Komik Yuyuhakso Volume 5 guys ya Pada saat gue SMP Dan pada malam hari ini Gue akan mereview Semampu gue Sebisanya gue Gue nge-review Ngomong Karena Takut banyak Poin yang gak bisa gue sampaikan Karena gue nge-review Semua jilidnya Oke Jadi Komik Yuyuhakso adalah Karangan dari Si Mangaka Yoshiro Togashi Yoshiro Togashi ya guys ya Dan dia juga setelah Yuyuhakso tamat Dia membuat cerita Yaitu Hunter Ex-Hunter guys ya Yang masih sekarang Sampai sekarang ini Masih hiatus Karena Kondisi kesehatan si Togashi Sensei guys ya Dan Fakta unik lainnya Yang bikin Yang bikin Yuyuhakso Yoshiro Togashi Menikah dengan Yang bikin Komik Cybermon Atau Naoko Takeuchi Dan mereka sudah punya Dua anak Jadi dua Mangaka Legend Menikah Bener-bener mirip Seperti di ceritanya Komik Bakuman Oke guys Jadi Yang mau gue sampaikan Komik Yuyuhakso ini Buat gue Sangat Di hati Karena Membaca komik ini Bener-bener kita Diperkenalkan ya Dengan Fashion Atau gaya hidup Orang Jepang Pada Kala Era tahun 90an Dimana juga Tahun lahir gue Gue lahir di tahun 93 Dan Komik ini tuh Dibikin Di Jepang Sorry Tahun 90an awal Sampai 94 Jadi di 4 tahun Yang gue baca Referensi-referensinya Di Youtube Dan untuk Awal-awal Di Komik ini Jadi Setelah gue baca Sampai tamat ya Karena dulu Waktu gue Waktu ewasi SMP Gue gak Beli komiknya Sampai tamat Dan waktu itu Gue sempet jual Di tahun 2011 Kalau gak salah 2012 Gue jual Ke orang Dan Gue beli lagi Secara komplit 19 buku Seharga 150 ribu Gue beli Kalau gak salah itu Tahun 2019 Atau 2020 Awal Gue beli lagi Untuk gue koleksi Dan juga gue punya Beberapa Jilid Buku Yaku Yang Terbilang masih baru Walaupun Segelnya udah pecah-pecah Tapi gue segel ulang Jadi gue pengen punya Sebanyak mungkin Kopi Atau Ya Gue pengen punya banyak Kopi Kopi Yaku Karena sangat legend Buat gue Jadi ceritanya itu Tentang si Karakter utama Si Yurameshi Yusuke Jadi tuh Konsep awal Di komik ini tuh Bukan Berantem-berantem Terus Supernatural Siluman Arwah Monster Terus Cedik-mencabik Bukan Di awal Cerita itu Sebenarnya Tentang Detektif Dunia Arwah Makanya namanya Yu Yuakuso Ghost Files Jadi tentang Detektif Poltergeist Poltergeist Kan Berkaitan dengan Supernatural Hantu Dunia Arwah Tapi Semakin gue baca Semakin seru Shonennya Malah semakin bangkit Pertempuran Silat-silatan Kalau ada yang Merasa komik ini Ada Formula Atau unsur Dragon Ball Atau Jojo Beauty Adventure Atau Fish of the North Star Tinju Utara Pasti ada Karena ketiga komik Judul tersebut Sudah ada Sebelum komik ini Ada Dragon Ball Jojo Terus Tinju Utara Seperti itu Oke Jadi Gue mengkategorikan Tumpukan Ke-19 Komik ini Karena Pembahasannya Beda-beda Dua jilid pertama Kayak Cerita Plot Awas Yusuke Jadi Ghost Files Soal Dokter Detektif Arwa Terus Jilid berikutnya Dia ketemu Karakter baru Menambah teman Terus Jilid yang ini Itu Turnamen Kegelapan Terus Jilid yang ini Tentang Sensui Ya ini Udah kenal Toguro nih guys Toguro Disini kena Sensui Lubang dunia Siluman Terus Di jilid-jilid Akhir ini Jilid-jilid Moketamat Yang Tiga Apa ya Tiga kerajaan Si Leluhurnya Si Yusuke Si bapaknya Terus Yomi Sama Mukuro Oke guys Semoga Gue bisa mereview Dengan baik dan benar Ya Mohon maaf Kalau banyak Hal yang Mungkin Teman-teman Pecinta Aku sejujuh juga Menganggap Review gue jelek Boleh Sama-sama Kita saling Mengkoreksi Review gue Pada video kali ini Di kolom komentar Bawah guys ya Oke Gue lanjutkan Guys ya Kalau gak salah Dulu kalau di Indah Maret Gue beli tuh Harganya tuh Rp10.000 Ata Rp11.000 Ya guys ya Ini Formal 1 nya Begini apa Gue terima aja Karena gue juga Memalumi Untuk mendapatkan Komik jadul ini Gila Jadi semua orang Tau lah Anak 90-an Mana sih Yang gak tau Cerita Iyokuso Kalau kalian baca Ke-19 bukunya Bener-bener Masuk ke dalam Dunia 90-an Mau dari Opening anime Mecha-mecha 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 Bagus banget Lagu-lagunya Battle-nya Bener-bener Membawa kita Terjun ke Fashion Atau Lifestyle Manusia Jepang Di era 90-an Orang Indonesia Fashion-nya juga Gak dibeda Kayak Hongkong Era 90-an Oke Ini sampul Jilid pertama Ada gambar Si Yusuke Sama si Keiko Keiko Apa Kiyoko Yukimura Itu dia Ghost Files Ada gambar Karakternya Di punggung Komiknya That's it Yusuke Yuyo Hakusyo Kalau gue cari Di Google Gue cari Artinya apa Yuyo itu Kayak Kiasan Yure itu Yure itu Hantu Pokoknya Voltergeist File Tentang hantu Tadinya Mau gitu Cuman Semakin dibaca Semakin silat Semakin berantem Oke Kita baca Sinoxisnya Jilid pertama Yusuke 14 tahun Betulnya pada saat Gue Pertama kali Beli komik Komik Yuyo Hakusyo ini Gue berusia 13 tahun Pada tahun 2006 Gue SMP Kelas 1 Paham lah Gimana Anak SMP Pada Kala itu Gejolak Hormon Yusuke Uramishi 14 tahun Memiliki Sifat buruk Yang tidak disukai Teman Maupun Gurunya Suatu hari Ia tewas Bertabrak Mobil Karena Menolong Seorang Anak Kecil Yang Sedang Main Bola Di Jalan Raya Ternyata Yusuke Belum Waktunya Mati Sehingga Ia Punya Kesempatan Untuk Hidup Kembali Namun Sebelum Kembangkit Tanah Kembali Yusuke Harus Menjalani Tes Terlebih Dahulu Itu dia Sampai Belahangnya Komik Remaja Jadi Tiba Showin Jam Dan juga Di bulan Desember Atau Januari 2024 Kemarin Gue lupa Pokoknya Udah Ada Serial Netflix Live Action Yuakuso Itu Gue seneng Banget Gue nonton Walaupun Gue gak nonton Di Netflix Gue nonton Gila Keren Banget Komik Kesukaan Gue ada Live Action Jadi Jadi Gue baru Bisa Sebenernya Gue baca Komik Ini 2023 Awal Jadi Gue Cic-cicil Setiap Volume Baru Sekarang Gue bisa Review Oke Langsung Aja Guys Kita Lihat Gila Pertama Nah Itu Kita Lihat Dulu Di Jepang Itu 90 91 Yuakuso By Suecia Di Indonesia Ditebitkan Oleh Alex Yang Pastinya Legal 2006 Gue masih SMP Kelas 1 Di Jilid Pertama Gak ada Pengelangan Toko Tiba-tiba Langsung Dikasih Info Kalau Karakter Utamanya Ini Mati Ketabrak Karena Nolong Bocil Main Bola Kayak Jilid Pertama Katan Tsubasa Oke Ini Masih Jilid Pertama Dia Ketemu Sama Botan Mungkin Bisa Disebut Sebagai Dewa Kematian Oh Iya Btw Fun fact Tadinya Komik Bleach Yang Ichigo Kurosaki Sempat Ditolak Fun fact Cerita Awal Dari Bleach Tadinya Hampir Mau Ditolak Sama Piak Sonen Karena Cerita Awalnya Mirip Sama Cita Yuakuso Jadi Karakternya Ditolong Sama Dewa Kematian Dan Juga Dia Bisa Bangkit Gitu 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 Tapi Agak Beres Dan Juga Masuk Ke Dunia Siluman Gitu 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 Jadi Volume Pertama Masih Diperlihatkan Bagaimana Beradanya Anak SMP Gitu Anak Sekolahan Dan Disini Buat Gue Gak Ada Masalah Sama Gambarnya Yoshiro Togashi Gue Suka Banget Mau Gimana Gimana Sampai Di Akhir Jilid Kalau Di Volume Awal Masih Ada Gambar Karikatur Gambar Gambar Agak Gecebo Gitu Ini Diceritakan Dia Tinggal Sama Ibunya Yang Sudah Bercerai Ini Siku Abara Awal Jilid Di Gambar Jelek Banget Seperti Jadi Di Awal Jilid Dia Meninggal Dan Banyak Yang Menangisi Dia Tapi Dia Masih Bergen Tayangan Si rohnya Karena Dia Dibantu Sama Botan Sama Koenma Enma Dayo Untuk Menyelesaikan Tugasnya Jika Dia ingin Kembali Lagi Hidup Kalau Nggak Salah Seperti Tugasnya Karena Kalau Gue harus Baca Lagi Dari Awal Tapi Keren Mere Dan Juga Ada Dramanya Ada Percintanya Antara Keiko Itu Dia Gambarnya Gue Nggak ada Masalah Gue Suka Gambar Gambar Komik 90an Keren Abis Volume 2 Juga Gitu Belum Ada Berantem Beranteman Kalau Berantem Sesama Anak Sekolah Seperti Itu Kita Isi Dedikasi Kenangan Karakter Yusuke Urameshi Keiko Yukimura Kuwabara Ini Asuko Urameshi Ibunya Dan Koenma Dan Buatannya Guait Arwah Dunia Kita Baca Guys Ini Dia Kisah Sebelumnya Saat Berusaha Menyelamakan Anak Kecil Memberikan Tes Untuk Hidup Kembali Tes Berupa Usaha Menetaskan Telur Dunia Arwah Dan Membesarkannya Dengan Memberinya Makan Energi Dari Hati Manusia Blablabla Gitu Guys Kemudian Dia mendapat Kesempatan Terkembalik Ke tubuhnya Tapi Hanya Satu Hari Lalu Ya Disini Masih Bercerita Tentang Petualangan Detektif Arwahnya Si Yusuke Nah Itu dia Sangat Mendebar Debarkan Ada banyak Action Pukul Berandalan Sekolah Gak Takut Diajak Duel Sama Sekolah Lain Tapi Jangan Ditiru Ini Hanya Komik Itu Dia Masih Menceritakan Ghost Files Si Yusuke Nah Ini Menolong Kebakaran Kalau tidak Salah Jadi Dia Menolong Arwah Arwah Lain Yang Ingin Ya Kalau Tentang Ya Ini Sama Sekali Belum Ketemu Sama Namanya Kurama Ye Lanjut Kita Sudah Lihat Jilid Pertama Lanjut Jilid 3 4 Dan 5 Ini Sudah Seru Oke Dia pakai Baju Sekolah Jepang Kita Lihat Sebelumnya Setelah Mantep Mantep Sepertinya Ini Harusnya Lembar Berwarna Seperti Itu Pertualang Si Yusuke Nah Disini Sudah Diperlihatkan Dia harus Menyelesaikan Misi Dari Koenma Dia harus Mengambil Senjata Senjata Ajaib Yang Diambil Sama 3 Siluman Yang muncul Di live Action Ada Kurama Ada Hiei Itu dia Si Enmadaya Bapanya Si Koema Dan Juga Di balik Mereka Punya Alasan Mencuri Apa Alat Ajaib Ada cerita Di baliknya Seperti Kurama Yang ingin Menolong Ibunya Pertempuran Dia Sama Si Iblis Yang merah Dikasih Di live Action Di Netflix Keren Sumpah Seperti Itu Nah Disini Udah Keren Banget Dia Bisa Reigan Reigan Di Jilet Sebelumnya Gue Tadi Nggak Kasih Lihat Pertama Kali Dia Bisa Reigan 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 Udah Masterpiece Udah Authentic Yuyakuso Guys Oke Itu Dia Meminjam Cermin Disini Cerita Si Hie Dia Menculik Si Keiko Tadi Petualangan Tugas Dia Melawan Hie Si Pemilik Mata Jagan Nah Itu Dia Nah Disini Udah Ketemu Nenek Gengkai Nah Disini Dia Membuka Apa Ya Duel Jadi Siapa Yang Ingin Mendapat Warisan Kekuatan Dari Nenek Gengkai Dia Harus Mengikuti Dan Pastinya Yusuke Sama Kua Bara Diutus Karena Ada Hal Supernatural Atau Ghost Files Yang Juga Berhubungan Sama Itu Oh Ya Guys Gue Juga Mau Kasih Lihat Pertama Kali Adegan Si Yusuke Dikasih Arahan Sama Si Koenma Untuk Bisa Melakukan Reigan Tapi Melakukan Dengan Tidak Terlihat Buat Agak Dirimu Bisa Kumpulkan Selur Kekuatan Tubuh Mu Dijari Telunjuk Tangan Kanan Dengan Kata Selain Coba Fokuskan Perasaan Tiba Tiba Jadi Panas Terus Dia Menembakkan Reigan Reigan Pertamanya Reigan Ke Si Guru Yang Dia Sebalkan Dia Kesel Dan juga Fun fact Yang mengisi Suara Si Koenma Di anime Itu adalah Yang mengisi Suara Luffy Monkey Di Luffy Di One Piece Jadi Unik Next Jilid Keempat Let's go Nah ini Jilid keempat Bener-bener Colorful Warna Karakter Masing-masing Sudah Diperlihatkan Yusuke Dengan Seragam Hijau Kurama Dengan Seragam Merah Hiei Biru Dan Kuabara Kuning Sudah Bisa Menguasai Reiki Pedang Roh Kita Baca Sinovius Di Volume Sebelumnya Yusuke Sang Dunia Rua Walaupun Harus Sampai Bapak Belur Entah Bagaimana Berhasil Menangkap Ketiga Orang Pencuri Dan Kemudian Mendapat Tugas Lagi Untuk Melakukan Penyidikan Sebagai Mata-mata Kemudian Nah disini Masih Membahas Warisan Jurus Dari Ujian Kempat Ujian Dari Nenek Gengkai Kalau Mau dikasih Warisan Kekuatan Kalau Nggak Salah Tapi Ada Misi Juga Dari Koenma Karena Salah 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 Dari Yang Ikut Peserta Ujian Ini Adalah Rando Ya Apa Ya Kayak Si Luman Yang diburu Juga Jadi Si Yusuke Dan Si Kuwabara Harus Mencari Tahu Siapakah Rando Di antara Mereka Mereka Melewati Beberapa Perkelahian Ini Keren Banget Gak Boleh Dilewatkan Kalau Teman Teman Suka Komik Yang Serupa Seperti Yakuso Eras 90-an Supernatural Silat Ini Keren Nggak Nggak Membosankan Walaupun Beberapa Balon Gambar Di Komiknya Terlalu Banyak Tulisan Tapi It's Oke Disini Ternyata Bocil Yang Terakhir Melawan Si Kuwabaran Dia Menguasai Jurusnya Membesar Mengecil Dan Saat Melawan Si Yusuke Ternyata Dialah Si Rando Aku akan Menyenangkan Akan Menyenangkan Itukah Rando Jadi Jangan Sampai Warisan Guru Gengkei Kalau nggak salah Turun Di Orang Yang Kalah Dan Disini Sangat Mendebar 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 Mendebarkan Bagaimana Si Yusuke Bisa Menang Dari Si Rando Ini Yang Gue Miss Pada Saat Gue SMP Gue Nggak Beli Jilid Yang Ini Gue Melewati Pertempuran Dengan Rando Jadi Kecil Lagi Jadi Kejenglot Si Rando Jadi Kecil Dan Lanjut Kalau Nggak Salah Ini Mereka Disuruh Untuk Mengambil Seruling Sakti Dari Gue lupa Nah Disini Sudah Kurama Dan Hie Mereka Dua Siluan Kelas Atas Juga Ikut Membantu Yusuke Dan Kubara Untuk Mission Mencari Seruling Yang Diambil Oleh Suzaku Nah Disini Si Genbu Ada Ryusei Terus Ada Naga Ada Genbu Ada Byako Ada Suzaku Kayak Si Seiju Pertama Kali Si Genbu Melawan Sikurama Jadi Bener Bener Keren Banget Pertempurannya Kalau Temen Suka Komik Berera Genre 90an Ini Bener Cocok Banget Next Ini Di Komik Jilid Lima Pertama Kalinya Gue Punya Yuyo Hakuso Sebentar Ini Gue Taruh Ke Kanan Itu Dia Sangat Klasik Gambarnya Sekarang Yoshiro Togashi 2007 Sudah Berganti Tahun Yakurama Keiko Yukimura Nah Itu Pedang Roh Si Huabara Dia Melawan Si Biako Si Macan Dengan Cara yang Sangat Unik Jadi Musuhnya Disate Nah Itu dia Ditusuk Jadi Seperti Disate Akhirnya Dia bisa Menang Lawan Si Biako Walaupun Dia Diseret Ke Lahar Sama Temennya Kalau Nggak Salah Tuh Di Lava Di Lava Di Lahar Dan Akhirnya Si Hiei Bertemu Sama Si Naga Ya Itu Dia Nah Itu Dia Oke Temennya Diga Dihabiskan Nggak Serio Serio Dihancurkan Jadikan Es Ditendang Jadi Di Komik Yuyakos Tidak Sedikit Bagian Bagian Gore Seperti Ini Tubuh Terbelah Kepala Terpenggal Bagian Tubuh Tercabik Seperti Ini Jadi Bener Dibilang Shonen Tidak Tidak Senen Banget Tuh Kayak Begini Jadi Gimana Ada Detail Ada Enggak Dan Gue Suka Sama Gambarnya Yoshiro Togashi Dan Disini Rivalitas Bener Kerasa Banget Rivalitas Dan Juga Karakter Suzak Keren Banget Kan Gila Karakternya Punya Burung Burung Phoenix Dan Punya Seruling Sakti Dan Dia Menguasai Orang-orang Di sekolah Yang Mengejar Pacarnya Si Yusuke Keren Banget Kan Dragon Ball Dragon Ball Gitu Bisa Chidori Gak Keren Banget Ini Gue Bener-bener Suka Ini Komik Yang Buat Gue Jatuh Cinta Sama Komik Pertama Kali Yaku So Jilid Lima Keren Banget Keren Banget Sumpah Horor-horornya Juga Ada Guys Nah Disini Sudah Selesai Ya guys Ya Ngejurus Ngeulti Si Suzak Nah Berkali-kali Dia Tumbang Dia Bangkit Kembali Yusuke Tidak Gentar Nah Itu dia Ketemu lagi Sama pacarnya Si Keiko Yukimura Dan Disini Lanjut Ya guys Ada Cinta-cinta Selingan Juga Filler Filler Ada Ikan Got Henteru Dokter Nah Dia ada Yusuke Sama Kuabara Palsu Jilid Lima Selesai Lanjut Ya guys Nah Ini Jilid Yang Murut Gue Paketnya Bener-bener Lama Karena Jilid Enam Kalau Menurut gue Pribadi Sampai Dua Belas Semuanya Ngebahas Tentang Turnamen Kegelapan Drak Turnamen Oke Langsung aja Kita akan bahas Bentar Itu dia Sampulnya Volume 6 Dulu gue Pernah beli Waktu gue Sekolah Pokoknya Gue tuh Terakhir beli Itu Gue Kalau gak salah Jilid Jilid Sembilan Gak Sampai tamat Oke Volume 6 Ngebahas apa Yusuke Telah Mengalahkan Empat Hewan Suci Keberadaan Dekoi Pada Siluman Karena Kehebatannya Namun Pada saat Yang sama Nyawanya Menjadi Incara Para Siluman Yang Ingin Menjadi Terkenal Di Kalangannya Nah Ini dia Oke Nah Ini dia Yang juga Masuk Ke Netflix Ini Yukina Yukina Usut Penyak Usut Adiknya Dari Si Hie Nah Inilah Panel pertama Dari Si Toguro Bersaudara Toguro Adik Toguro Kakak Ini mukanya Sudah Serem Banget Guys Dan Disini Bener Bener Feelsnya Kayak Jojo Bisa Adventure Jalur Jalur Gimana Berotot Kacemata Si Toguro Ketemu Ketemu Sama Si Toguro Toguro Broker Kegelapan Jual Beli Siluman Siluman Ada Karakter Sakyo Ini Sakyo Juga Salah Satu Karakter Major Di Cerita Yukio Ini yang Paling Kocak Mengecek Ada Siluman Yang Kayaknya LGBT Banci Seperti itu Semoga Tidak Dolar Kuning Penyelamatan Yukina Dimension Gue lupa Nama Manusia Yang Memakai Jasannya Si Toguro Bersaudara Disini Masuk Ke Netflix Live Action Disitu Pertempurannya Wow Kewabara Disini Naksir Sama Yukina Jadi Dia Dengan Jeripayanya Menyelamatkan Yukina Berbinar Binar Agak Ngeri Masa Badannya Ketekuk Jadi Pedang Sangat Ngilu Disini Juga Karena Orang Kayak Ini Kalah Dia Ditendang Kepalanya Putus Sadis Hi Hi Dere Yuti Ditendang Toguro Sini Toguro Ketemu Lagi Sama Yusuke Dia Merasa Yusuke Sama Maniak Berkelahi Ada Hubungannya Sama Nenek Genkai Ternyata Mereka Seperguruan Sepantaran Pada saat Masih Bertarung Sekarang Kembali Ke Turnamen Gelapan Dia Naik Kapal Dan Dia Bertarung Ketemu Lagi Hi Dan Kuabara Bener Bener Memasuki Dan Disini Nengkai Cosplay Jadi Tarung Bertopeng Seperti Itu Ketemu Dengan Karakter Baru Kayak Rinku Yang Maka Yoyo Nah Itu Dia Menggunakan Yoyo Kecil Melawan Si Kuabara Lanjut Voluma 7 Semoga Teman-teman Gak Bosan Voluma 7 Ada Gambar Kurama Dan Hiye Kita Baca Sinopsisnya Kekuatan Yusuke Yang Berhasil Mengalahkan 4 siluman Suci Diketahui BBC Black Book Club Si Toguro Eh Sorry Pokoknya Yang Beli Siluman Itu Nah Disini Melawan Si Rinku Yang Gunakan Jurus Yoyo Disini Si Kurama Melawan Roto Yang Menggunakan Trik-licik Dia Menyandrei Ibunya Di dunia Manusia Minamino Suici Nama asli Dari Kurama Minamino Suici Kurama Jurusnya Sangat Anggun Seperti Karakter Sensei Rambutnya Merah Disini Disini Kayak Dia Malah Kayak Samor X Kebetulan Dia Pipinya Disayat Gitu Sama Si Roto Dia Memasukkan Bibit Tanaman Dunia Arwah Yang Tumbuh Si Luman Dan Disini Si Hiei Bertarung Dengan Yang Menggunakan Api Pertama Kali Adegan Si Hiei Menggunakan Jauh Insets Kokuriha Keren Banget Gila Tangan Kanannya Bisa Keluar Api Neraka Naga Neraka Keren Banget Sampai Hangus Oke Lanjut Karakternya Si Chu Yang Bertarung Duel Gentleman Sama Si Yusuke Deathmatch Edge Jadi Ini Pemabuk Jurus Mabuk Dan Dia Bisa Keluarin Rasengan Gitu Ini Keren Banget Jadi Dia Nahan Kaki Dengan Pisau Ngilu Banget Disini Ketemu Dokter Ichigaki Yang Mengendalikan Ketiga Murid Yang Seharusnya Dia Bimbing Blah 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 Wah Bener Keren 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 Komik Yaku Ini Guys Gila 90 An Banget Oke Nah Itu dia Silahkan Warni Sesukanya Ini Tim Toguro Tim Yusuke Keren 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 Lanjut Volume 7 Kita Membahas Pertempuran Dengan Murid Dokter Ichigaki Dia Menangis Dia Dikendalikan Tubuhnya Wah Itu dia Ditampol Sama Si Yusuke Dokter Ichigaki Dan Ini Ketemu Si Grup Namanya Mahosuka Sebenarnya Itu Pelasetan Dari Mahosuka Tim Yang Isinya Penyihir Ada yang Bisa Mengendalikan Es Mengendalikan Api Disini Si Hiei Dihadang Dengan suster Seksi Tuh Seksi Banget Guys Buat Komik Yang Dibaca Anak SMP Waktu Gue Jadi Tidak Ada sensor Mungkin Seksi Seksi Sekali Disini Kurama Melawannya Menggunakan Tataryas Wajah Dan Akhirnya Kalau gak Salah Kalah Si Kurama Ini Soalnya Dia Tidak Bisa Bergerak Karena Jurus Tataryas Wajah Dari Musuhnya Disini Si Toya Menggunakan Sihir Es Mengelawan Kurama Keren Banget Disini Kurama Dilanjutkan Lagi Bertarung Dengan Lawannya Berikutnya Dari Mahosuka Padahal Dia sudah Babak Belur Kuramanya Kalau gak Kalau gak Salah Nah Disini Wih Si Yusuke Nya Gak Main Main Langsung Dia Tonjokkan Reigan Disini Melawan Si Jin Yang Menggunakan Sihir Angin Lihat Guys Angin Jauh Sebelum Ada Rasengan Dia Mengendalikan Angin Si Jin Bukan Jin Dan Jin Lanjut Volume Sembilan Masih Pertarungan Yusuke Dengan Si Jin Penyihir Angin Selanjut Gue lupa Karakternya Si Kuwabara Naksir Yukina Nah Dia pakai Baju Shura Nendotoi Baju Perang Tanah Lanjut Cerita Si Apa Si Telurnya Yusuke Sudah Semakin Besar Yang Ditutupkan Oleh Koenma Dan Lanjut Timnya Toguro Toguro Adik Toguro Kakak Ini Karasu Ini Si Bui Ini Yang Masuk Ke Adegan Live Action Netflix Tapi Gak Semua Dimasukin Ada Cerita Tentang Masa Lalunya Guru Nenek Gengkai Dan Toguro Adik Jadi Jadi Toguro Menjual Jiwanya Kepada Setan Seperti itu Jadi Bisa Abadi Gak Tua Tua Ke Gengkai Nah Disini Si Yusuke Menerima Warisan Kekuatan Dari Reiku Gyoku Dari Nenek Gengkai Dan Dia Menahan Rasa Sakit Dari Titipan Jurus Dari Gengkai Seperti Ini Yusuke Tidak Hadir Hiei Melawan Musuhnya Dan Disini Bener Bener Banyak Adegan Gore Atau Sadis Dibacok Hiei Tapi Tidak Kena Mati Kau Kata Hiei Itu Cuma Sisa Bayanganku Bayangan Iya Cep Wah Ketan 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 Di sini Si Yusuke Masih Ditempa Dengan Menahan Rasa Sakit Dari Rauh Yang Diberikan Sama Guru Gengkai Di sini Hiei Melawan Yang Mirip Seperti Kera Dia Menang Hiei Hiei Itu Karakter Sukaan Gue Mirip Dragon Ball Rambut Jibrak Itu Evil Dox Armor Keren Banget Guys Yaku Sumpah Kurama Masa Lalunya Dia Bertarung Dengan Orang Yang Bisa Mengembalikan Wujudnya Menjadi Lebih Mudah Dan Ternyata Sayangnya Kurama Itu Bukan Manusia Dia Siluman Rubah Putih Lanjut Jilid Sepuluh Lanjut Jilid Sepuluh Masih Tentang Pertempuran Turnamen Disini Membahas Masa Lalunya Kurama Itu Seorang Yoko Yoko Itu Rubah Siluman Rubah Putih Dan Itu Wujud Terkuat Kurama Keren Banget Gila Seorang Kurama Yang Wujud Seperti Manusia Dulunya Itu Siluman Rubah Putih Yang Masuk Ke Janin Manusia Menjadi Minamino Suichi Kurama Di Naruto Ada Kurama Disini Setelah Yusuke Lelah Dia Hampir Sama Si Pu Makhluk Yang Menetas Di telurnya Pertempuran Lagi Yang Punya Pedang Arwah Juga Keren Abis Hyokuso Pertempuran Nende Gengkai Juga Ikut Itu Dia Wow Itu Dia Nende Gengkainya Balik Muda Bisa Menjadi Muda Lagi Ini Ada Kakek Ada Si Cu Sama Si Rinku Ada Si Jin Ini Ada Badut Itu Dia Melawan Guru Gengkai Disini Masih Berlanjut Ini Karasu Menggunakan Keluar Sama Bomb Si Bu Dibacok Kapak Segede Gaban Buset Tulangnya Kemana Mana Itulah Ngerinya Hyokuso Itu Dia Kekuatan Si Toguro Adik Menggunakan Bagian Tubuhnya Seperti Tusukan Jarum Nah Ini Pertemuan Pertama Si Karasu Bu Dan Kurama Seperti Digertak Nah Disini Adalah Pertempuran Terakhir Si Toguro Dengan Si Guru Gengkai Dan Ada Pencakapan Gitu Kas Dan Yusuke Punya Viras Buruk Nah Itu Dia Dan Akhirnya Guru Gengkai Mati Di Tangan Toguro Dia Bertanya Jurusnya Sudah Diwariskan Seperti Kepada Seseorang Kepada Si Yusuke Nah Disini Yusuke Menjadi Kesan Ini dia Masa Mudanya Gengkai Dan Toguro Kas Toguro Adik Seperti Itu Lanjut Di Mana dia Volume 11 Nah itu Dia ada gambar Yusuke Diikat dengan Akar Berduri Apakah artinya Nah disini Masih Membahas Apa tuh Hiye Berlatih Kurama Juga Untuk Ngikuti Babak Berikut Dari Turnamen Kalau Nggak Salah Lanjut Si Toguro Nah disini Pertama Kalinya Si Kobaram Mendapatkan Apa ya Kayak Tipan Pedang Yang akan Meningkatkan Kemampuan Pedangnya Si Kuabara Nah itu dia Melawan Tim Toguro Ini bener-bener Sangat Medebarkan Di Jirid ini Ada si Sakyu Sakyu Itu Tujuannya Untuk Membuka Lubang Dunia Arwah Nanti Ada Penerusnya Si Sakyu Ronde Pertama Karasu Lawan Si Kurama Disini Kurama Awal-awal Sempat Unggul Tapi akhirnya juga Menggunakan Wujudnya Yoko Nah itu Si Karasu Mengeluarkan Kelawar Mata Satu Dan si Yoko Kurama Mengeluarkan Jurusnya Tanaman Dunia Arwah Untuk Menghisap Darah Si Karasu Akhirnya Karasu Maskernya Lepas Dengan Rambut Kuning Kalau di Anime Seperti itu Ini juga Salah satu Pertempuran Karakter Yang Rambut Sama-sama Panjang Keren banget Seperti karakter-karakter Di Sensei Nah ini Si Bui Melawan Si Hie Jadi Sama-sama Kuat Gila Wow Nah ini Wajah Asli Si Bui Dan juga Masuk ke Live action Netflix Nah disini Dia keluarin Lagi Insatsuko Kurihah Sama-sama Adu Teknik Aduh Mekanik Aduh Jurus Gila Masterpiece Banget Yoshiro Togashi Ini kannya udah selesai Battle-nya Si Bui Dan Si Siapa namanya Hiei Lanjut Si Togoro Kakak Melawan Kuabara Ini sebenarnya Nggak imbang Nah Dilanjutkan Lagi Jilid ke-12 Jilid terakhir Turnamen ke-8 Disini Nah itu guys ya Karakternya semakin banyak Nah itu dia Nah Kuabara Ini Gigi parah Jadi Menyambung lagi Badannya Si Togoro Kakak Desainnya Seperti Michael Jackson Kalau menurut gue pribadi Dia melawan Kuabara Sebenarnya Nggak Nah disini Jurusnya Si Kuabara Pedangnya Bisa kayak raket Yang mungkin tugasnya Ceder Seperti itu Dan akhirnya Yusuke Melawan Togoro adik Dan ada Salam pembuka Dari si Sakyo Kalau dia kalah Taruhannya Nyawaku Ya tadi Oke Lanjut Nah disini Badannya Si Togoro adik Masih ada Selesai Minggir kak Katak adiknya Ditampol Ya Dan Ditampol lagi Si Togoro Adiknya Sama Togoro adik Memukul Kepala Badannya Si Togoro Sampai mental Sampai hancur Sampai Terbang Melintasi Pulau lain Nanti juga Dilanjutkan ceritanya Ini kartu-kartu Kartu lainnya Keren sekali Guys Lanjut Pokoknya disini Persentase kekuatan Togoro Yang mencapai 100% Dan Gue baca di Jilid 12 juga Wah gila Yusuke hampir Mau kalah Padahal Sudah dikasih Titipan Kekuatan cahaya Sama Nenek Gengkai Tetap aja Susah untuk Mengalahkan si Togoro Lihat nih Togoro Sampai kempes Sampai Wah Gila Nyot gitu Cuts Kayaknya dipental-pentalin Jurus-jurus Sisi Yusuke Jadi bener-bener Buat pembaca Buat gue Wah Gila Sumpah Jatuh bangun Banget guys Tuh Guronya Kayak begini Gila Menang Coba Yusuke Tapi gue percaya Disini ada angket Karakter terbaik Kalau gak salah Peringat 1 Itu si Hie Karakter paling Favorit Di Yusuke Itu Hie Bukan Yusuke Oke Itu dia Pertempurannya Intinya si Yusuke Mana ya Oke Nah Ceder Mana nih Tuh Ditampol ya Sama Yusuke Apa kok bisa ceder Itu gambar Yusuke Atau gak sih Keren Keren Mampus Gila guys Wah Gila Gak bisa berkata-kata Ada iklan Apa nih Iklan Yusuke Bato ya Terbit ulang Oke Nah itu dia Nah 12 Mana dia Volume 13 Ini dia Ini volume 13 Akhir dari Dark Turnamen Sekaligus Memperkenalkan Karakter Sensui Nah itu dia Lanjut terus Nah itu dia Reigan terakhir Si Yusuke Ceder Diisep Sama Toguro Sampai hancur Tangannya Ceder Bisa Ditepis Wah Akhirnya Rontok juga Badannya Si Toguro Adik Nah disini Host Idaman Membawa acara Dark Turnamen Akhirnya dia menang Blah Nah disini Si Sakyu Menekan Tombol Self Destruction Dia sudah Bertaruh Tapi tetap Ada yang Memoriskan Jalan Atau Cita-citanya Si Sakyu Nah oke Itu dia Karakternya Semuanya Melihat Pulau Itu Meledak Ya guys ya Neneknya disini Gengkai Sudah gak ada Tetap-tap Nanti kita bisa Ketemu lagi Nenek Gengkai Dan disini Lanjut Disini ada Potongan Apa Gambar Si Toguro Adik Ada di Neraka Sedang diadili Sama Koenmah Ketemu lagi Sama Nenek Gengkai Seperti itu Lanjut Nah disini Masuk ke Sesen Lagi baru Jadi Ada yang Meneruskan Impin Cita-cita Dari Sakyu Untuk membuka Lubang dunia Darwa Dan seketika Beberapa manusia Beruntung itu Mendapatkan Kekuatan Ajaib Seperti yang Gue kasih Ada yang mempunyai Kekuatan teritori Jadi kalau Masuk ke teritorinya Dia Gak bisa bergerak Terus bisa dibaca Pikirannya Terus Bisa Menggunakan Kata-kata tabu Seperti karakter ini Dan mereka ini Adalah Suruhan dari Nenek Gengkai Nenek Gengkai masih hidup Ya Di prank Pembaca Nah itu dia Nah itu dia Jawab Nenek Tua Bangka Tubang Nah disini Jelaskan ya Kekuatan dalam tubuh kami ini Walaupun nama Nah ini dia Kekuatan Dalam tubuh kami ini Muncul akibat Lubang dunia siluman Nah itu dia Orang-orang Yang mewarisi Tekad Sakyu Ada di dunia manusia Yaitu si Sensui Nah itu dijelaskan Di jilid berikutnya Nah itu dia Ini dia Namanya Sensui Dan potongan tubuh Si Togoro Adik Juga masih Tersisa Menjijikan Next Volume 14 Terus Ini dia Si Sensui Itsuki Mitarai Ini yang Tembak Jadi disini Udah Mencapai Cerita Cerita baru Karata baru Si Itsuki Yang Temannya Si Sensui Untuk menjaga Lubang dunia arwah Yang ingin mereka buka Karena mereka meneruskan Tekad dari Si Sakyu Yang rambutnya panjang Itu Nah jadi Kalau orang Manusia biasa Nggak bisa melihat Siluman level rendah Yang sudah masuk Ke dunia manusia Jadi mereka Ingin Apa ya Nah ini bisa membaca Pikiran Ingin Siluman-siluman level A Itu bisa masuk Serem ya Si Sensui ini Memiliki beberapa Kepribadian juga Kalau Yang sudah baca Ada dokter Yang memiliki kekuatan Untuk Memasukkan virus-virus Dengan serangga-serangga Dunia Siluman Tapi sudah dibahas Sama Shiyusuke Dan temannya Bisa Merubah Wujud Disini ada Yang Si Kuobara Habis pulang Konser Sama temen-temennya Dihadang Sama anak buahnya Sensui Ini dia jahat Namanya si Mitarai Kalau nggak salah Akhirnya Jadi baik Si Mitarai ini Dia anak buahnya Si Sensui Yang menggunakan Kekuatan Air Nah itu dia Nah ini dijelaskan Sensui itu Awalnya orangnya Blah-blah-blah Dia juga adalah Detektif dunia arwah Gitu Oh sorry Dia itu Suruh-suruh Suruhannya Sakyu Tapi tidak sekuat Toguro Dan pada saat itu Dia sama si Itsuki Dia melihat Mana dia Di tepi jalan Sensui melihat sesuatu Yang harusnya Tidak dia lihat Hal itu buruk Yang dilakukan manusia Yaitu Pesta yang tak pernah Dibayangkan sebelumnya Itu dia guys ya Satu panel Gambar Satu mengerikan Kegejaman manusia Kepada Para siluman Jadi disini Jiwanya si Sensui Rusak guys ya Jadi dia terbagi-bagi Jadi beberapa karakter Kalau nggak salah ya Kepribadian ya Dia juga memiliki Anak buah Yang bisa menembakkan Dadu Seperti peluru Juga karakternya Keren-keren guys Suruhannya si Sensui Lanjut Volume 15 ya Masih Perihal Pengejaran Si Sensui Ya dia Mendekati Kekuasan Atau apartemennya Si Yusuke Dan teman-temannya Dia Menculik Si Kuwabara Dengan kekuatan Gormat ya Gormat ini adalah Salah satu Sel atau DNA-nya Si Togur adik Sorry Togur kakak Yang tadi Hampir memati Tapi ditelen Gak saya Di tubuhnya Apa Anak buahnya si Sensui Jadi Kenapa Kuwabara Diculik Karena Kuwabara Memiliki kemampuan Pedang Yang bisa Membelah Portal dimensi Batasnya Dunia Si Luman Gak saya Disini Yusuke Ngejar Mobilnya Sensui Dan Kuwabara Menggunakan sepeda Guys Bayangkan Nah disini Dia Keren banget ya Menembakkan dadu Dia menembakkan target Jadi Nanti ada Benda Tajam yang Ngikutin Si Yusuke Dari mulai Batu Pisau Obeng Sampai Kendaraan Gila Dikejar kendaraan Itu gimana Paniknya Dan disini dia Dibantu sama Si Hie Tapi disini juga Si Yusuke Dites kekuatannya Sama si Hie Dia Gelut Walaupun mereka Juga berteman Karena Yusuke Gak bisa melawan Anak buahnya Sensui Dengan level Kekuatan Sekarang Makanya Dites berantem Sama si Hie Seperti itu Nah ini Masih membahas Tentang Gowa Gowa Dimana Anak buahnya Si Sensui Dan disini Mereka bertemu Si Mitare Udah jadi temennya Bertemu Sama si Amanuma Yang memiliki Kekuatan game Bukan X8 Game G Jadi Kalau kalah Dalam bermain game Ya meninggal Yaitu Kekuatan si Amanuma Yang punya Kekuatan game Dia direkrut Sama Sekarang Direkrut Sama Si Sensui Dan Itsuki Dan akhirnya Si Amanuma Yang kalah Melawan Si Kurama Akhirnya Dia meninggal Diperlihatkan Disini ada Konsol Nintendo The Game Master Seperti itu Sangat menyedihkan Juga Tapi nanti Si Amanuma Bangkit lagi Ada disini Nah Ditebas Si Gormet Sama si Kurama Karena Menurut Kurama Ada isinya Orang Ternyata Isinya adalah Toguro Kakak Menjijikan Sekali Jadi dia Diambil Ditolak Sama Sensui Dimasukin Ke tubuh Anak buahnya Ditelen Akhirnya Pusing Dan dia Dikasih gas Bukan gas Kentut Sama si Kurama Yaitu Illusion Genjutsu Kalau bahasa Naruto Jadi untuk selamanya Dia akan merasa Sedang bertarung Dengan Kurama Padahal Sedang tidak Dia sedang Dikenalkan Sama Biji Apa gitu Pohon Itu dia Asap Kenapa jadi begini Jadi dia tidak akan meninggal Sampai kapanpun Bersambung Lanjut Volume Jilid 16 Sudah mau akhir 3 Tiga jilid lagi Menuju akhir cerita Disini Masih Berperan Menjaga Lubang Dunia Siluman Oleh Sensui Dan Itsuki Disini battle pertama Yusuke dan Sensui Terjadi Ada kebola rasengan Dan disini pertama kalinya Saat Yusuke Kewalahan dengan Melawan Sensui Ternyata Sensui ini Memiliki banyak jurus Dan juga banyak karakter Banyak keperibadian dalam tubuh Si Sensui Ada 7 orang Tapi gak semuanya dijelaskan Di komik ini Sampai akhirnya Si Yusuke ini Kewalahan Ditembak Kecetor Sama Sensui Dia Kekala Dan akhirnya Usut punya usut Si Koenma juga Dalam mode Gantengnya Dia Ngebantu Dan Akhirnya Emang Yusuke Meninggal Meninggal Bener-bener Meninggal Meninggal Sama Si Sensui Di ulti Nah disini Disampaikan juga Nah itu dia Ada adegan Dimana Yusuke Dihabiskan Jadi disini Detik-detik Si Kuobara Mau menebas Si Luman Yang dikeluarkan Sama si Yusuke Ya tapi Sudah terlambat Yusuke Sudah Di Meninggalkan Meninggal Sama si Sensui Sedih juga Bye-bye Meninggal Meninggal Dan lubang Dunia siluman Terbuka Hampir terbuka Dan Didorong Masuk oleh Si Hiei Kekuatannya Nah disini Sampai ke portal Membatas Ditebas Sama si Kuobara Nah ini si Enmadayo Nah dia mengirim Pasukannya Untuk menangkap Si Yusuke Dan di dunia Si Luman ini Si Kurama Dengan Susakyoko Terbang Sama Hiei Dan Kuobara Melawan si Sensui Dengan mode Kikotoi Baju jirai Tempur Itu dia Nah disini Ada pasukannya Dari Koen Madayo Seperti karakter Dragon Ball Dan Dia ingin Menutup Lubang dunia Si Luman Dan Peliharannya Berevolusi Sipu Jadi Memberikan Kajaiban Merekel Sehingga Yusuke Bisa Bangkit Kembali Nah disini Lanjut Cerita Tiga juli Terakhir Yaitu Si Pertempuran Yusuke Kurama Kuobara Hiei Dengan Sensui Di dunia Arwah Sorry Di dunia Si Luman Nah itu dia Nah disini Bener-bener The final battle Melawan Sensui Dan Di Sela-sela Pertempuran Yusuke Melawan Si Sensui Yusuke Kerasukan Sama arwah Leluhurnya Si Luman Yaitu Si Luman Bapaknya Dia berubah Menjadi Majin Yusuke Fokus Majin Yusuke Yusuke Dalam mode Mode iblis Kayak Sasuke Yang kena Bisanya Orochimaru Intinya seperti itu Itu dia Ini Video battle Wah banyak Di youtube Kalian nonton Itu bener-bener Sades Dan di saat Ulti terakhirnya Majin Yusuke Dia baru sadar Kesadaran aslinya Tapi sudah Dilancarkan Regan terakhir Sensui Minggir Itu dia Gak suka Karena Pertempuran Dengan Sensui Itu di Acak-acak Dihalangi Sama Leluhurnya Leluhur Si Lumana Dari leluhur Ayahnya Dan dari sini Diceritakan Bagaimana Si Sensui Sensui Berakhir Dan diambil Yusuke Dan si Mitarai Hidup kembali Di akhir-akhir Cerita ini Itu dia Yusuke Membawa Jasadnya Si Sensui Nah itu dia Yusuke Dalam Kesadarannya Dan Anak buah Sensui Yang sudah Kehilangan Kemampuannya Gak sih Nah itu dia Balik lagi Gak sih Ke kehidupan Normalnya Si Yusuke Dan Koubara Dan dia ini Ketemu sama Retreatif Arwah pertama Gak sih Dan dia Ngobrol sebentar Tentang Misi dia selanjutnya Dan dia Dihampiri dengan Suruh dari Negara Dari ayahnya Yaitu Raizen Dari dunia siluman Karena Ada yang harus Dia Bantu Karena ada Tiga negara Yang berselisih Raizen Yomi Dan Mukuro Dia diuji Sama anak buah Bapaknya Kurama juga Diuji Hie juga Diuji Nah ini dia Yang kemarin-kemarin Gue baru baca Si Mukuro Seperti itu Dia ketemu Sama bapaknya Leluhurnya Si Yusuke Yang Tidak Beberapa ratus tahun Terakhir Tidak makan Daging manusia Karena beberapa alasan Itu dia Si Halona Jadi pertemuan Aya dan anaknya Sangat romantis Tapi dikasih Rei Seperti itu Lanjut Formul 18 Oke guys Lanjut Formul 18 Ini sampulnya Mirip-mirip Kayak Era sampulnya Dragon Ball Pake Kendaraan Oke guys Formul 18 Sudah mau tamat Jadi Di komik ini Ada Tiga Negara Yang saling Bertempur Saling Bermusuhan Yaitu Si leluhur Si lumannya Dari Si Yusuke Si Raizen Terus Mukuro Dan Yomi Yang dia Anak buahnya itu Dia Ambil Apa ya Kayak Perdana Menteri Peperangan Sama ya Dia itu Ngambil si Kurama Ini ngambil si Hie Rambutnya panjang Satu Ya gitu lah Karakter yang mirip-mirip Dan disini Diperjelaskan Bagaimana Bisa Yukina itu Menjadi adiknya Si Hie Di Sukunya Si Hie itu Nah disini Dia dites Sama si Mukuro Pokoknya Percakapan Sangat deep Sangat dalem Itu dia Hie waktu kecil Oek Kocek banget Nah disini Si Mukuro Ngetest Si Hie Dengan Ketua Tentara Negara Si Mukuro Kalau gak salah Tetap Si Hie ini Bisa menang Padahal Mengorbankan Tangannya Ketusuk Ketancep Kebelah Wah Gokil banget Ini Jujud Sekisen Lewat Gila Ini bener-bener Gila Tangannya Kepotong Buset Gila Ini Perkelahian Atau Pembunuhan Gila Buset Kepotong Hidung Wajahnya Wah Tetap Disembuhkan Lagi Sama Si Mukuro Karena Kekuatan Mukuro Wujud Asi dari Mukuro Perempuan Kayak Saibok Nah ini Badannya Si Hie Disembuhkan Disambung Sambung Lagi Tangannya Sama Mukuro Karena Dia jadi Bawahannya Si Mukuro Dan Disini Dunianya Si Kurama Di Negaranya Si Yomi Dia Berselisih Dengan Petinggi Yomi Dan Pokoknya Pembahasan Di jil-jil Terakhir Semakin Deep Itu dia Adalah Silaman pertama Yang membuat Yomi Jadi buta Yomi Itu buta Tadi Itu gak buta Dan dia memiliki Keturunan Memiliki Seorang anak Si Yomi Ini Nah ini Kurama Sama-sama Ramput Panjang Ada karakter Yang lebih Mirip Michael Jackson Gila Kuramanya Keren banget Nah Disini Pokoknya Lompat-lompat Ada dunia Siluman Ada dunia Manusia Nah itu dia Nah ini Temen-temennya Si Yusuke Yang dulu Ya si Jin Si Toya Terus si Rinku Chu Gue lupa dia Oke Itu dia Dia kembali muncul Disini ada Yoda Yoda Star Wars Nah itu dia Anak buahnya Si Yomi Mau bertarung Dengan Si Kurama Level Kekuatan Semakin Terakhir Semakin Sudah Untuk Dicerna Kalau Buat gue Pribadi Artu Kompak Pau Nah disini Tanpa Sengaja Kalau gak salah Bapaknya Si Yusuke Makan Menggigit Bagian Tubuhnya Si Yusuke Karena dia Laper Dia tuh Gak makan Tahun-tahun Dan Jelaskan Dulu Kenapa Dia bisa punya Keturunan Manusia Dia Dijelaskan Agak Lupa Soalnya Agak Deep Dalam Ceritanya Jadi Dia tuh Siluman Jadi Sebenarnya Yusuke ini Ada keturunan Siluman Gak full Manusia Oke Seperti itu Jadi Nah disini Ada negaranya Benteng bergeraknya Mukade Ada yang punya Si Mukuro Nah disini Pertemuan Antara Si Yusuke Dengan pengawal Dan juga Si Yomi Disini Teman-teman Yusuke Ngintip Di balik Bilik Untuk Untuk mempersetujui Apa ya Pertempuran Antara Tiga Negara Disini Dia pake Seserahan Perhiasan Dari Negaranya Ya itu Ya itu Pendaftaran Yang mengikuti Turnamen Antara Tiga Negara Nah Juga ada Karakter Nih Suami Istri Temannya Almarhum Raizen Itu dia Nah itu dia Teman-teman Bapaknya Si Yusuke Nah itu dia Turnamen Dunia Siluman Antara Tiga Negara Negara Yomi Negara Mukuro Negara Raizen Negara Yusuke Nah itu dia Si Yomi Juga Memutus Anaknya Dia punya Anak Nah Disini Si Mukuro Membelatkan Wujudnya Diundi Urutan Battle Battle Ini Si Enki Istrinya Itu Si Koko Blok 77 Jadi Setiap blok Ini Ada Beda Siapa Musuh Dan Jangan Menahan Dirimu Oke Yusuke Menang Tapi Akhirnya Yusuke Itu Akhirnya Jelit terakhir Sorry Kalau Durasinya Sangat lama Karena Ini juga Agak Banyak Ini Jelit terakhir Ya Gak Gimana 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 Sih Battle Akhirnya Kita Baca Sinosil Terakhirnya Yusuke Berhasil Mengajukan Rencana Sensui Membuat Terlangan Penghubung Dunia Munisi Dengan Dunia Arwah Setelah Ryzen Ayo Yusuke Yang tinggal Di Dunia Arwah Meninggal Jadi Kekacauan Disana Dengan Persyaratan Tertentu Yusuke Berhasil Mengikuti Dunia Arwah Bagaimana Hasilnya Nah Oke Guys Disini Nah Itu dia Pertempuran Lantar Karakter Si Cu Ini Menemukan Belahan Jiwanya Teman Pertempuran Perempuan Wah Ini kacau Banget Guys Oke Si Rinku Nah Ini Mukuro Wih Nah Ini Yomi Yomi Ini Ngadunya Sama Yusuke Tapi Kalau gak Soal Yusuke Kalah Disini Langsung Loncat Setelah Pertarungan Yusuke Dengan Yomi Obrolan Kuabara Dengan Kurama Menjelaskan Pada saat itu Siapa yang menang Siapa yang kalah Tapi disini Uniknya Pada saat Kuabara Jalan sama Kurama Dia dikira Jalan sama Pacara Karena Menurut Orang-orang Di dunia manusia Kurama Cantik banget Itu pacar Mau kenalkan Dia itu Laki-laki Seperti itu Kayak karakter Kurapika Di antrex hunter Dan disini Dijelaskan Jadi Yomi Yang mengalahkan Itu pemenangnya Dia dikalahkan Koko Di bawah keempat Dan lucunya adalah Intinya Pemenang dari Pertempuran Tiga negara itu Adalah Si Enki Sorry Menangnya adalah Enki Enki ini Yang ini Yang Gak keliatan Kuat Jadi setelah Dia menang Dia memiliki Sebuah peraturan Jangan mengganggu Dunia manusia Seperti itu Jadi disini Jelaskan lagi Gimana nih Endingnya nih Yuyo Akuso Gak gimana Gimana Masih ada Kesan Ghost Files Disini Ada Yukina Di rumahnya Kuabara Gio Gokil Makin Sera-sera nih Kuabara nih Nah disini Yusuke Sekarang Ngebuka Warung ramen Seperti itu Dan sekarang Ada Idol Idolnya Presenter Pertarungan Kegelapan Turnamen Kegelapan Disini juga Ada Disini ada adegan Dimana Yusuke Pake baju perempuan Karena untuk Menyelesaikan Sebuah request Ghost Files Detective Arwa Masih ada Di jilat terakhir Walaupun gak banyak Nah ini juga Ada gambar Lucunya Si Hiye Jadi Agak gak gak jelas Disini Dijelaskan Ending dari Si Mukuro Yang juga kalah Dia itu Sebenarnya Wujudnya Mukuro Seperti ini Cuman dia dijadikan Budak seks Sama manusia Dan Akhirnya Akhirnya Dia kesel Sama Hie Dihantem Dan Dikeluarin Dari Negaranya Tapi akhirnya Si Hie Ini Belik hati Dia ingin Memberikan Kado terakhir Untuk si Mukuro Ya itu Orang yang Dulu Membuat Dia Hancur Seperti ini Jadi Jadi Sebuah Bunga-bungaan Dari Si Kurama Dia Minjem Bibit bunga Ke Kurama Jadi Sebagai hadiah Untuk si Mukuro Happy birthday Mukuro Oke lanjut lagi Disini Si Chu Latihan sama pacarnya Yang dia Taksir Seperti itu Lanjut Disini Nah itu dia Makin gak jelas juga Akhir ceritanya Koenma Disini ada percakapan Antara Kedua orang tuanya Yusuke Yang sudah bercerai Melihat Usaha Ramen Yang dibuka Sama Yusuke Percakapan Dua orang Orang tuya Yusuke Yang sudah bercerai Ya Dan Bagaimana Keranjutan Cerita Percintaannya Dengan si Keiko Yukimura Ini Berlanjutkan Dan ada juga Misi lain Dimana Ini Kalau gak salah Yang Pasukan dari Enma Dayo Dia Dia Ngebantu lagi Si Kurama dan Hie Sampai Akhir cerita Ini juga Kocak Akhir cerita Ini Nah itu dia Yusuke Kemudian Nah ini dia Terlihat di Pemakaman Ini si Yukina Yukina Kurama Kuabara Ada Yusuke Sedang Membersihkan Makamnya Nenek Gengkai Ini Kakaknya Kuabara Kalau gak salah Dan ini Tanahnya Yang diwaris Karena Nenek Gengkai Kalau gak salah Dan ada Sibota Dan mereka Ada di Laut Nah itu dia Cerita Akhirnya Jadi Kayaknya mereka Menikah Si Yusuke Ada si Keiko Gombalan Gombalan Seperti itu Cerita Akhir Dari Komik Yaku Nah itu dia Halaman terakhirnya Wah Sangat Wah Something lah Artwork Artwork Dari Yusuke Yukina Karasu Ini si Enki Sama istrinya Si Jin Pengguna Maosuka Angin Kuabara Kurama Dan juga Si Yoko Hiyei Terus Gengkai Muda Gengkai Tua Sensui Dan Itsuki Ini si Toya Pengguna Si Yir Es Rinku Pengguna Yoyo Si Yusuke Ini Temannya Si Cu Ini si Cu Ini si Togoro Adik Togoro Ini Gak tau siapa Mungkin Ibunya Yusuke Ini Botan Dan ini Yukina Adiknya Hiei Salju Ini Mungkin Apa Dekatif Arwah Pertama Dan banyak Karakter yang Gak tau Di akhir Komik Oke Teman-teman Segitu Yang bisa Gue Sampaikan Di Review Video yang Sangat Panjang Yang Gue sudah Jelaskan Maaf Sekali Kalau Banyak Yang Saya Belum Sampaikan Dan Mungkin Kebanyakan Yang Gue Sampaikan Durasinya Durasinya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Gue Berusaha Menyampaikan Sebisa-bisanya Gue Sebentar Oke Segitu Dulu Untuk Video Review Lengkapnya Yaku So Mungkin Bisa Gue Bila Lengkap Karena Semua Jelit Sudah Gue Kasih Lihat Sedikit Gambaran Komiknya Maaf Banget Kalau Gue Review-nya Tidak Memuaskan Teman-teman Ya Mohon Juga Maaf Untuk Durasinya Sangat-sangat Lama Mungkin Teman-teman Bisa Ngincil Nontonnya Dan Juga Cerita Yuakuso Ini Awalnya Gue Nggak Cuma Menikmati Dari Nonton Animasinya Di TV Indonesia Dan Juga Baca Komiknya Soalnya Gue Pernah Main Game Di Konsol Sega Ada Game Yuakuso Di Sega Juga Tersedia Di Game Nya Konsol Emulator GBA Dan Juga Gue Pernah Main Versi Battle Yang Versi PS2 Itu Aja Yang Bisa Gue Sampaikan Untuk Review Komik Karangan Yoshiro Togashi Semoga Dia Sehat-sehat Terus Bisa Melanjutkan Cerita Hunter x Hunter Sehingga Kita Bisa Menikmati Komiknya Penerbit Juga Bisa Melanjutkan Menterbitkan Komik-komiknya Hunter x Hunter Bisa Tama Karena Kemarin Pengarang Dragon Ball Akira Toriyama Sudah Dipanggil Sudah Meninggal Dunia Dia Meninggalkan Banyak Karya-karya Yang Bagus Dan Semua Orang Di Selur Dunia Kayaknya Nggak Ada Yang Tahu Dragon Ball Dan Dragon Ball Itu Ibarat The King Of Enim Jadi Banyak Pecahan-pecahan Enim Yang Sangat Terinspirasi Dengan Dragon Ball Salah Mungkin Yakuso Oke Dan Gue Respect Banget Sama Almarhum Akira Toriyama Dan Yosir Otogashi Oke Guys Segit aja Untuk Video Review Saya lagi Mohon maaf Kalau Gue Banyak Kekurangan Dalam Review Video Ini Dan Makasih Yang Udah Nonton Sampai Detik Ini Gue Bener Pure Untuk Sharing Apa Aja Komik-komik Yang Pengen Gue Review Makasih Semoga Teman-teman Selalu Dan Semangat Untuk Koleksi Baca Komik Terbitan Legal LX Media MNC LLC Koloni Akasha Oke Guys Thanks for Watching Sampai ketemu Di konten Komik Lain Thanks for Watching Bye Bye Reagan Coo